ini bumbu pecel buatan saya barusan ya nih hasilnya cantik sekali warnanya juga cantik tuh mantep sekali teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya mama Sarah pagi ini saya itu membuat bumbu pecel bumbu pecel ala ibu-ibu rumahan nah semua bahan sudah saya siapkan cuma saya itu lupa tadi kacangnya sudah saya goreng duluan eh lupa belum di videoin nah nih bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman nih bahannya sudah saya siapkan nih ada kacang sekitar hampir dua kilo ini saya sudah goreng ya ini masih hangat saya ler terlebih dahulu dan di sebelah ada bawang putih ada kencur yang sudah saya cuci dan ini ada daun jeruk yang sudah saya buang atinya ini yang di dalam kayak gini ini sudah saya buangin dan ini di sebelah ada gula merah dan di sebelah lagi ada cabai rawit ini tadi saya memakai setengah kilo dan yang cabai merah keritingnya saya memakai seperempat lebih nah ini bahan-bahan membuat bumbu pecel ala ibu-ibu berumahan ya teman-teman nih dan karena kacang sudah selesai saya goreng saya mau lanjut menggoreng bawang putih dan kencur dan juga cabe ikutin prosesnya ya nah nih teman-teman saya mau menggoreng kencurnya 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 saya tidak terlalu matang ya teman-teman dia masih ada tekstur bau-bau kencurnya kayak gini saya mau angkat terlebih dahulu Hai lanjut ke proses goreng bawang putihnya bawang putih ini saya tadi mau pakai setengah kilo lebih karena kacangnya sudah dua kilo nah ini bawang putihnya juga sudah matang saya mau angkat terlebih dahulu ya teman-teman lanjut ke proses goreng cabai-nya ya sukat terlebih dahulu kalau sudah selesai saya mau tutup biar tidak meletus 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 nah ini kita lihat cabainya cabainya juga sudah matang ya teman-teman nih saya mau angkat ini semua bahan-bahan buat membuat pejal sudah saya goreng semua ya teman-teman nih kencurnya bawang putihnya cabainya cabainya ini disebelah ada kacang tanahnya dan disebelah ada gula merah dan daun jeruk nunggu adem sebentar baru saya ke proses penggilingan jika yang punya cobek atau pingin diulek juga bisa cuma karena ini jumlahnya terlalu banyak dua kilo jadi ya saya pingin digiling saja biar tidak capek ini teman-teman semua bahan-bahannya sudah adem semua ya ini saya mau campur jadi satu di tempat sini saya mau aduk-aduk terlebih dahulu pertama kita masukkan kacang terlebih dahulu oke terus lanjut ke pencur dan bawang putihnya ya saya juga mau cemplungin semua disini selanjut ke gula gula ini udah saya remukin ya udah saya hancurin tapi asal-asal yang penting apa namanya hancur gitu nih ada kelewatan satu belum sudah gula sudah saya masukkan lanjut ke cabai cabainya juga saya masukkan ke dalam sini ya jika pingin pedas boleh cabainya ditambahkan lagi sesuai selera saja ya teman-teman dan ini terakhir ada daun jeruk diaduk-aduk tadi si C nah ini saya lanjut kasih garam ya ada sekitar 5 sendok biar buat ada rasa gurih gurihnya jika sudah diaduk darun rumah kayak begini teman-teman entah di tempat penggilingan biar tinggal langsung bumbu menggiling begitu diaduk-aduk sing rap nah nih semua bahan sudah saya masukkan buat bumbu-bumbu membuat pecel nih tinggal kita menuju ke proses penggilingan ya Nah teman-teman nih saya mau ke tempat penggilingan di pasar dekat daerah saya nih nggak jauh dan ini sudah saya siapkan sudah saya masukkan ke plastik ya ini buat mau digiling ke pasaran sampai ketemu lagi di tempat penggilingan ya teman-teman ini teman-teman saya sudah nyampe ke pasar ya nih sudah siang jadi pacar pasarnya sudah ada yang pada tutup dan ini saya di losmen bagian bawah ini tempat penggilingan kelapa dan berbagai macam bumbu pecel ada di sini proses penggilingan sambal pecel sekilonya bumbu pecelnya berapa Bu kalau nggak sambil kayak gini dan 4.000 ya Oh 4.000 ya Oh ini adanya di pasar manis ya di los bagian bawah lu pada mau kesini yang dekat pasar manis Monggo penggilingan Hai dan ini Alhamdulillah saya pulang dari tempat penggilingan ya ini sejadinya banyak-banyak sekali nah Alhamdulillah jadinya seember seember munjung nih ini bumbu pecel hasil kebuatan saya tadi ya nih hasilnya bagus sekali tuh nih Hai ambil pecel saya sudah selesai teman-teman nih hasilnya mantep pokoknya satu ember penuh dan ini jika pengen penyajian tinggal kita larutkan dengan air asam atau dengan air hangat saja bisa dan juga jangan lupa di cek rasa ya jika pengen asin atau pingin manis jadi bisa ditambah sesuai selera saja dan cukup sekian ya video dari saya video kegiatan saya membuat bumbu pecel sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada anak saya di sebelah lagi mau makan tuh halah kakak Sarah selamat menikmati selamat menikmati